Intro Siapa itu? Siapa? Siapa itu? Nenek Nenek, peluk dong neneknya Rindu sama nenek? Rindu Nenek apa kabar? Sehat? Sehat? Sehat, Alhamdulillah Bundanya Kayla kemarin cerita Katanya ketika Dokter memfonis Mana pencinta Quran? Ini pencinta Quran! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkah Hafiz Indonesia 2018 Hadir kembali untuk menginspirasi pecinta Al-Quran di rumah Kali ini kita akan kembali mengingat tentang Kayla Peserta Hafiz Indonesia 2018 Yang memiliki suara indah dan mampu menginspirasi kita Setiap penampilannya selalu memunculkan dencak kagum dari para juri Suara kailah fitrah Wajahnya fitrah Semua yang memandangnya akan tersentuh hatinya Karena dia tidak punya dosa Karena sumber dosa kan mata Kak Irfan Jadi Allah menjaga kailah Maka siapapun memandang kailah pasti mencintainya Kailah tidak bisa melihat Tapi dia yang insya Allah antar keluarganya ke surga Betul Berarti jalan ke surga dia jauh lebih melihat daripada orang-orang kita Justru kailah yang insya Allah menuntun kedua orang tuanya Karena sumbernya insya Allah Dia yang paling depan menuntun semuanya masuk ke surga ya sih? Benar Air mata pasti akan mengalir dengan derasnya Tanpa kita minta Ketika kita melihat dan mendengar suara kailah Iya Kamu dari lahir Tidak bisa melihat? Sama sekali Sama sekali Iya Suka ada Aduh ya Allah aku mau melihat Suka ada gitu atau tidak? Suka Suka Kalau bisa-bisa melihat Siapa yang ingin kamu lihat pertama kali? Bunda 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 Bisa bergabung dan saya disini bunda Nih bunda Nih Pegang wajah bunda Bunda kamu yang membesarkan kamu Mendampingi kamu dengan sabar Tidak usah dilihat juga Rasakan Kasih sayang bunda selama ini Sayang sama bunda Sayang Sayang Turuk bunda Dan akan bertambah deras Ketika kita tahu Cerita tentang kailah Dan kegigihan keluarganya Makasih kakak Makasih Bun Ini anak keberapa? Anak pertama Berapa bersaudara? Tiga Tiga bersaudara? Adik-adiknya? Alhamdulillah Sempurna Semua sempurna? Ya Ya Begitupun dengan kailah pun sempurna Sempurna Dari lahir kailah tidak bisa melihat? Dari lahir kak Irfan Prematur Lahirnya cuma 27 minggu Dan beratnya hanya 1,4 kg 100 km Kailah menghafal Al-Quran Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup untuk kaum muslim dan muslimat Saya ingin memotivasi anak Indonesia supaya cinta Al-Qur'an. Allah punya mahu. Kalau kita punya mahu kan sempurna seorang semua, sempurna semua. Tapi kita tidak bisa mengelak kalau Allah yang kasih kita, apa boleh buat, terima saja dengan ikhlas. Biasanya dia bilang, Nek, kenapa mata saya gelap? Tidak bisa lihat apa-apa. Tidak biar kamu tidak melihat. Tapi hatimu melihat pintar kamu mengaji, mengapal Al-Qur'an. Dia bersemangat lagi kalau saya kasih begitu. Assalamualaikum, Bunda. Saya mau lihat Bunda, ayah, adik, nenek. Ya Allah, lancarkanlah hafalanku, Ya Allah. Sepanjang tayangan tadi kak Ila bertanya, itu apa kak? Itu aku sedang di mana kak? Tadi kak Irfan ceritain ya. Jadi kak Ila itu tinggal di Makassar bersama dengan neneknya. Karena ayah Kaila bekerja di salah satu perusahaan swasta, yang mengharuskannya berpindah-pindah tempat. Sehingga ayah dan bundanya Kaila sekarang tinggal di Tangerang, bersama dengan dua orang adik Kaila. Dan Kaila bersama dengan nenek. Kangen gak sama nenek? Kangen. Kangen. Biasanya tiap hari sama nenek ya? Iya. Nenek sekarang ada di mana? Kamu mau dipeluk nenek gak? Mau. Mau banget? Siapa itu? Siapa? Siapa itu? Nenek. Nenek. Peluk dong neneknya. Rindu sama nenek? Rindu. Rindu. Nenek apa kabar? Sehat? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bundanya Kaila kemarin cerita, katanya ketika dokter memfonis, bayi lima bulan saat itu, tidak akan bisa melihat. Secara manusiawi, Bundanya Kaila merasa hancur sekali. Tapi nenek yang menguatkan ya, apa yang disampaikan nenek kepada Bundanya Kaila saat itu? Ya mau di apa? Lekasi yang begitu. Semua orang tidak ada yang mau. Mempunyai anak seperti itu. Iya. Tapi kalau orang yang kasihmu dia, kita terima dengan ihlas. Jadi saya tidak pernah saya kecewa, saya dapat cucu seperti ini. Itu yang menguatkan nenek kepada Bundanya? Iya. Alhamdulillah Bundanya akhirnya kuat betul. Iya. Bunda, bisa gabung Bunda? Di hadapan kita ada tiga perempuan. Tiga generasi. Tapi mereka perempuan-perempuan hebat. Ketika salah satunya sedang jatuh, mereka menguatkan satu dan yang lainnya. Kaila, dengan kondisinya pun, dia selalu ceria. Itu cara dia menguatkan Bundanya. Begitupun nenek tercinta. Sayang sama Bunda dan nenek ya. Coba ucapkan. Bunda. Terima kasih Bunda. Sudah dampingin aku. Buat nenek. 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 Nenek terima kasih. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabbir, Ya Khayyid, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabbir, Ya Khayyid. Ya Hariman, Ya Malik, Ya Arshal, Ya Rahim, Ya Bersaya, Ya Salam, Ya Alib, Ya Sirik, Ya Rahman, Ya Ahim, Ya Rahman, Ya Ram, Ya Mahid, Yaあります Ya Kudus, Ya Raffiq , Ya Alik Ya Allah, Ya Rahiq, Ya solution Ya Allah, Ya Tuhan,武udu. Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa